Jenazah korban pembunuhan mutilasi di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan di Kampung Halaman di Yogyakarta. Polisi telah menetapkan dua tersangka yang merupakan pasangan kekasih. Jenazah Rinaldi Harley Wismanu dibawa keluarga usai diotopsi di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri, Kramajati, Jakarta Timur. Jenazah korban pembunuhan mutilasi ini selanjutnya dibawa ke Kampung Halaman di Yogyakarta untuk dimakamkan. Keluarga mengaku terpukul atas kepergian korban yang tewas dengan cara yang mengenaskan. Surat pelepasan jenazah, hari ini kita akan menuju ke Yogyakarta atau pada di Sleman untuk pemakam. Memang cukup mengagetkan sih, sangat mengagetkan sekali. Pihak keluarga terpukul juga? Apalagi itu, dari pihak keluarga sangat bersedih dan sangat mengagetkan sekali. Sebelumnya, jasad Rinaldi ditemukan di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan dalam kondisi termutilasi Kamis pekan lalu. Jasad korban ditemukan dalam dua koper dan sebuah tas ransel. Yang mengejutkan, dari hasil penyelidikan polisi, dua pelaku pembunuhan sadis ini ternyata merupakan sepasang kekasih, LAS dan DAF. Kedua pelaku membunuh korban di sebuah apartemen di Pasar Baru, Jakarta Pusat dengan motif untuk menguasai harta korban. Saat rekonstruksi, dua pelaku memberagetkan 37 adegan, mulai dari perkenalan pelaku dengan korban melalui aplikasi kencan online hingga pertemuan keduanya di apartemen Pasar Baru. Pelaku LAS yang merupakan perempuan asal Tegal, Jawa Tengah diketahui pernah bekerja di sebuah perusahaan farmasi besar. Namun ia berkenalan dengan pelaku DAF yang merupakan tukang ojek. Orang sarjana, sarjana dari salah satu universitas terkenal di Jakarta sini. Sarjana MIPA atau kimia. Pertama, pernah bekerja di dalam satu perusahaan besar. Kemudian juga selama kuliah, karena ini anak pintar, juga pernah ikut olimpiade kimia ya, di tingkat provinsi. Kemudian dia sering mengajar, mengajar mahasiswa-mahasiswi. Atas perbuatan keji ini, kedua pelaku terancang 20 tahun penjara atau maksimal hukuman seumur hidup. Dari Jakarta, Tim Liputan Ay News melaporkan.